Intro Selamat malam, Mimilsa. KPK menemukan adanya dugaan ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 juta ton ke Tiongkok. Kebocoran ini diduga telah berlangsung sejak diberlakukannya larangan ekspor nikel mentah pada awal tahun 2020 lalu dan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Kebocoran ini tentu menjadi pertanyaan besar karena banyaknya instansi yang terlibat dalam mengawasi ekspor. Jika temuan KPK ini benar, maka keseriusan pemerintah dalam menjalankan hilirisasi dan menyetop ekspor bahan mentah atau raw material layak dipertanyakan. Lalu benarkah ada pembiaran upaya untuk menjarah kekayaan mineral Indonesia? Pemirsa topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya, Leonat Samosir. Inilah Economic Challenges Membajak Ekspor Nikel. Dan sebelum kita membahas topik ini kita akan lihat dulu pemirsa beberapa informasi atau data terkait dengan ekspor nikel ini. Kita lihat bahwa pemerintah memang sudah melarang ekspor nikel. Ekspor nikel mentah sudah dilarang sejak awal tahun 2020. Tetapi data yang kita lihat ini yang kami dapat dari International Trade Center, Trade Statistics, memperlihatkan perdagangan Indonesia-Tiongkok untuk tahun 2020 yang warna kuning ini adalah angka impor nikel Cina dari Indonesia, Tiongkok dari Indonesia. 2020, 2021, dan 2022 itu masih tercatat ada impor Tiongkok atau artinya adalah Indonesia masih mengekspor. Padahal dari tahun 2020 pemerintah sudah melarang ekspor nikel mentah. Kita lihat data berikut. Ini adalah perbandingan harga domestik dan internasional untuk biji nikel dengan kandungan 1,8 persen. Ini data tahun 2022 dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Kita lihat data di setiap persentil. Kita lihat dua yang paling kanan itu adalah data harga HPM atau harga acuan dalam negeri yang berwarna hijau toska dan warna kuning kunyit. Kita lihat harganya kurang lebih separuh dari harga internasional dua atau tiga batang yang paling kiri. Kita lihat data dari Shanghai Metal Markets dan Asian Metal. Jadi inilah yang diduga penyebab utama kenapa ekspor nikel mentah itu masih terus terjadi meskipun pemerintah sudah melarang ekspor dari tahun 2020. Yang menarik adalah data berikut yang kita dapat dari United States Geological Survey atau USGS bahwa ada produksi tambang nikel dalam satuan ribuan ton metrik yang tercatat dari Indonesia. Data yang berwarna kuning adalah data tahun 2022, data yang berwarna putih adalah tahun 2021 yang sebenarnya harusnya logikanya ketika sudah ada larangan ekspor maka produksinya harusnya menurun tetapi kita melihat malah ada peningkatan dari tahun 2021 1.040 ribu metrik ton menjadi 1.600. Ini menjadi tanda tanya, kok bisa begitu padahal ekspor sudah dilarang. Kita lihat kemana paling banyak Indonesia mengekspor besi dan baja yang merupakan juga produk turunan dari nikel ini. Kita lihat data yang menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok yang berwarna kuning itu semakin lama semakin besar. Kita lihat data 2 tahun terakhir 2021-2022 kurang lebih ekspor besi dan baja nikel Indonesia itu 3 per 4 lari ke Tiongkok sementara sisanya ke yang lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah memang benar ada kesalahan data? Ada yang menduga bahwa kode HS-nya yang berbeda? Lalu ada yang mengatakan juga bahwa ini ada memang ekspor ilegal? Kita akan membahasnya malam ini bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 7 TPR RI, Maman Abdurrahman. Mas Maman, selamat malam. Malam Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ikut ekspor nikel. Yang berikutnya kita telah juga mendapatkan kehormatan kehadiran dari Ketua Umum Persatuan atau Perimpunan ya? Perimpunan. Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi Rizal Kasli. Pak Rizal, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir bersama kita Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya ingin bertanya sebetulnya kepada bagian dari pemerintah, Bapak-Bapak. Tapi dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Perdagangan, dari Kantor Menko Maritim dan Investasi, dari BPS, itu semuanya berhalangan. Jadi kita akan mencoba cari tahu apakah memang ada pembajakan ekspor nikel. Saya ingin ketanya ke Mas Maman dulu, karena Anda adalah Wakil Ketua Komisi 7. Yang terjadi, salah catat kode HS yang beda selama hampir 3 tahun atau memang ini adalah ekspor ilegal? Saya harus bilang dulu begini Mas, sampai hari ini kita di Komisi 7 memang belum mengagendakan pembahasan mengenai ini. Rencana kita memang tadinya kita mau agendakan di minggu ini, namun karena memang ternyata ada beberapa agenda, terutama tadi pembahasan RU Energi Baru Terbarukan, jadi akhirnya kita nggak bisa agendakan. Kemungkinan minggu depan kita mau agendakan itu. Agendakan maksudnya apa ini? Pertemuan dengan? Agendakan beberapa dengan pemerintah, artinya terkait isu ini. Lalu yang kedua, namun begini, saya harus coba kita meletakkan isu ini pada porsi yang proporsional dulu ya, artinya gini. Kita nggak mau masuk dulu pada pendekatan benar atau tidak, salah atau apapun itu. Karena sampai hari ini kan berangkat dari informasi yang dilemparkan oleh deputi pencegahan di KPK. Nah, dan yang kita tahu juga antara instansi, antara KPK dengan Bia Cukai kan juga sedang berkoordinasi untuk memastikan duduk permasalahannya seperti apa. Artinya saya nggak mau begini. Karena big picture-nya, kami ini komisi tujuh pada posisi melihat bahwa program hilirisasi ini bagus. Namun memang ada beberapa catatan yang memang perlu kita sempurnakan dalam konteks implementasi hilirisasi ini. Karena contoh gini, minggu lalu saya baru pulang dari Morowali kebetulan, ke salah satu kawasan industri ini. Ada satu sisi positif yang memang harus kita apresiasi terkait dengan program hilirisasi ini. Dulu di Morowali itu penduduknya kurang lebih 10 ribu. Sekarang ini kurang lebih 8 tahun ada peningkatan penduduk yang kurang lebih sampai 180 ribu di sana. Dari 80 ribu, dari 10 ribu, sekarang ada 180 ribu. Penduduk? Penduduk. Indonesia? Penduduk Indonesia. Orang Indonesia? 100 persen. WNI ya? Iya. Bukan warga negara asing? Nggak, Indonesia. Karena kan disebut-sebut juga warga negara asing, banyak masuk ke situ. Tapi terlepas dari mau asing ataupun bukan, saya bukan di situ konteksnya. Yang mau saya bilang bahwa ada sebuah kemanfaatan positif terkait pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dimana dari setiap daerah-daerah industri itu memiliki implikasi yang positif terkait mengenai hilirisasi ini. Nah, artinya apa? Di satu sisi kita berkepentingan Komisi 7 untuk memastikan bahwa program hilirisasi ini harus berjalan sesuai dengan tracknya. Namun di sisi lain, dalam konteks nikel ini memang ada beberapa catatan yang memang jadi perhatian kita. Contoh begini, ini berlaku nanti untuk dalam konteks mineral-mineral yang lainnya. Nah, ditambah lagi ada isu ini sebetulnya kalau dari sisi saya sebagai Komisi 7, saya malah ingin menjadikan ini sebagai momentum untuk bagian dari kita melakukan evaluasi untuk mengarah atau mendorong praktek hilirisasi yang lebih sempurna dan lebih baik lagi ke depan di mineral yang lainnya. Artinya yang sekarang ini memang belum sempurna? Positif, tapi kan begini Mas. Tapi kan meninggalkan beberapa catatan-catatan. Maaf, Mas Maman. Saya ingin bertanya kembali ke pertanyaan awal. Dugaannya ini adalah memang salah catat administrasi, kode HS-nya yang dicatat berbeda, atau memang tidak ada salah catat, tapi memang ada ekspor meskipun pemerintah sudah melarang ekspor, dan akhirnya masuk ke Tiongkok, dicatat oleh Tiongkok, Indonesia tidak catat. Kalau pertanyaan itu ke saya, saya tidak bisa jawab, karena saya bukan pihak kompensi, karena kita sedang lagi mau mengaginasi. Pekan depan ya? Iya. Oke. Namun begini ya, maksud saya, tapi tetap, pemanggilan kita kepada beberapa instansi pemerintah terkait isu ini, dalam koridor tadi, kita ingin melakukan sebuah, memastikan praktek hilirisasi yang jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Mas Oman. Pak Rizal, sebetulnya ini perhapi pasti tahu, ada 5,3 juta ton yang tetap diekspor, meskipun pemerintah sudah melarang ekspor dari Januari 2020, tetap sampai ke Tiongkok. Itu benar-benar memang ekspor ilegal? Atau memang yang diduga katanya adalah salah kode HS-nya? Pak Rizal. Ya, jadi gini, yang pertama memang kami juga tidak bisa memastikan apakah itu ekspor ilegal, nikel, atau memang ada kesalahan pencatatan. Nah, tetapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan salah kode? Kemungkinan yang pertama salah kode ada. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu mungkin ada penyeludupan. Karena disparitas harga antara nikel lokal atau nasional dengan harga internasional. Lebih condong yang mana, Pak, kemungkinan? Kalau Anda sebagai penambang nih? Kalau kami melihat bahwa memang ada kesalahan pencatatan antara Indonesia dan China. Kesalahan pencatatan? Pencatatan kode HS-nya ya, HS Code. Nah, misalnya begini, kita ini ada tambang biji besi misalnya. Nah, itu masih diizinkan to ekspor. Nah, di dalam biji besi itu ada unsur nikel, tapi kecil. Oke. Misalnya di bawah 1%. Nah, di bawah 1% kalau di nikel itu dianggap kadar rendah. Dan dulu malah dibuang atau disimpan ya. Nah, tetapi di China itu dicatat sebagai impor nikel. Oh, jadi ini... Nah, itu kemungkinan pertama. Ini kesalahannya di Tiongkok ya? Bukan salah. Mereka nggak salah, kita juga nggak salah. Kita mengekspor biji besi. Oke. Di dalamnya ada kandungan nikel. Ada kandungan nikel. Tapi di China dicatat oleh mereka itu sebagai impor nikel. Oke. Nah, namun demikian kan kita nggak punya data nih, tapi nggak punya data. Tidak dapat datanya? Kita belum dapat datanya. Yang mengekspor ini bukan anggota perhabi? Perhabi ini organisasi profesional. Jadi anggotanya perorangan. Oh, perusahaan tidak masuk? Tidak masuk di perhabi. Yang mengekspor 5,3 juta ton metrik misalnya ini perusahaan? Itu perusahaan. Bukan anggota perhabi? Bukan anggota perhabi. Oke. Mungkin karyawannya ada yang jadi anggota perhabi, karena secara profesional ya, secara perorangan. Nah, jadi memang saya juga mendukung Kang Maman tadi bahwa memang KPK ini harus menyelesaikan penyelidikannya. Supaya apa? Ini clear. Baik. Apakah salah pencatatan, ekspor biji resi dicatat sebagai impor biji nikel misalnya. Atau memang ada kemungkinan penyundupan misalnya, karena disparitas harga ini. Kemungkinan itu tetap ada ya? Tetap ada, tapi kita nggak bisa mengatakan. Terima kasih. Mas Andri, kalau salah catat kode HS, kurang lebih 2 tahun lebih, 3 tahun, itu mungkin. Indonesia dan Tiongkok sama-sama tidak sadar nih 3 tahun HS-nya salah loh. Kemungkinan ada, tapi kecil menurut kami. Karena kami pun di Indef 2021 sudah mengatakan bahwa ini sudah ada 3 juta ton nikel or yang tercatat di Bajukai Cina. Dan pada tahun 2021 pun banyak yang menolak gitu ya. Instansi pemerintah merasa bahwa ya ada beberapa salah pencatatan dan lain sebagainya. Tetapi memang terjadi terus. Oke. Dan kita bisa trace per bulannya. Kurang lebih 100-200 ribu ton ke Cina gitu. Jadi saya rasa kemungkinan kecil ada, tapi saya rasa mungkin bukan masalah salah kode. Bisa jadi intensi gitu sebetulnya. Konon katanya yang paling menjadi penyebab utama adalah perbedaan harga. Tapi apakah benar demikian? Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!